Hai ya ini contoh foglamp Avanza ya eh meleleh karena dia pakainya H16 ya di sini ada tulisannya H16-19 watt jadi kalau pakai HID pakainya H11 H11 35 watt pakai HID meleleh karena dia panas ya karena spek ininya hanya untuk 19 watt pakai H11 55 watt juga pasti meleleh nah foglamp itu cocoknya pakai lampu LED tapi kalau headlamp saya nggak rekomen kurang rekomen pakai lampu kenapa karena patternnya ya patternnya kurang gitu bagus ini contoh yang udah terpasang nih ini bolamnya H11 atau H8 atau H16 sama hanya ini untuk ngetes jadi kita kasih lihat outputnya outputnya seperti itu ya jadi foglamp Avanza sama yang seperti dipakai di Alia Calia Sigra outputnya seperti itu pakai bolam halogen original originalnya H16 H8 H itu sama semua seperti itu outputnya ya Nah kita nanti akan coba pakai LED ya akan kita coba pakai LED hasil outputnya seperti apa dan ini sebagai gambaran Oh ini tadi lampu blitznya nyala kita lampu blitznya kita matikan dan saya disini ada LED sebenarnya saya juga kena tipu nih kena tipunya begini saya di klannya bilangnya XHP 70 tapi ini ternyata bolamnya bukan XHP 70 tapi cuma XHP 50 ya jadi saya kena tipu bilangnya XHP 70 tapi XHP 50 tapi it's oke lah ya sudah kita kena tipu tapi kita akan kita coba outputnya ini bagaimana ya oke oke ini udah kita pasang ya lednya tuh nah ini penting ya penting dalam arti ini led kan dudukannya bisa diputer-puter nih bisa diputer-puter posisinya itu harus bener-bener tegak kelurus ya 90 derajat jadi lednya kan ada dua tuh kanan kiri yang kiri dan kanan nah itu harus bener-bener isinya simetris kalau nggak simetris fokusnya kacau ya jelek karena ini bisa diputer nih kebetulan saya satu tangan jadi agak susah jadi maksudnya ini bisa diputer seperti ini nih Nah kalau masang begini salah nih ya dia nggak simetris jadi nggak simetris efeknya kemana ke fokus jadi harus masangnya benar seperti ini ini juga kelebihan puter lagi dikit nah ya masangnya harus simetris tegak lurus 90 derajat supaya hasilnya bener-bener fokusnya bagus jadi saya juga korban ya orang bilang XHP 70 tapi ternyata XHP 50 bukan bukan XHP 70 lednya krinya tapi ini memang outputnya ajib-ajib dibandingin yang lampunya apa tipe jess-jess apalah CSP lah kri bilangnya pilih lah segala macam boleh diadu nih dengan ini dan saya demen pilih dari ini dia adalah pendinginannya nor apa n ayah normally spirit kayak kalau itu bukan turbo jadi ini pakai heatsink biasa pakai kabel braided begini ya buat pendingin jadi bukan pakai kipas saya lebih suka yang begini karena kenapa kipas jujur terus terang banyak masalah tuh kipas nanti mati rusak karena kenapa di mobil kita itu berdebu ya berdebu kipas di rumah aja ada kipas angin jalanin terus ada ada debu kan nempel kan bunyi mesti diminyakin mesti dicuci kayak AC ya banyak debu begitu kalau nggak dicuci nggak dingin kalau dicuci dingin jadi maksudnya banyak debu kipas ya muternya lambat macet rusak kipasnya rusak LED pasti mati jadi mendingan yang bener-bener expirated ya normal ya pendinginannya natural pendinginan natural di sini ada tata caranya itu harus dilebarin ininya sirip-siripnya jadi saya lebih demen yang natural tanpa kipas kalau kipas walaupun dia bilang kipas saya pakai balbering pakai turbo pakai ini pakai itu eh kemungkinan rusak besarlah pokoknya Oke sebentar saat kabelnya saya sambungin dulu nah ini kabelnya sudah tersambung nah ini saya Nyalakan jadi outputnya seperti itu dia masih ada titik titik fokus di tengah ya Hai nah pinggir seperti itu nah ini tipe XHP50 Anda boleh lihat dengan tadi yang asli halogen nah ini pakai XHP50 outputnya seperti itu hai 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 ya Hai wet XHP50 ini outputnya lebih bagus kalau saya bilang dibandingin Philip apa yang Cess Philip atau Osram juga saya sudah coba nanti saya ada kesempatan saya videokan yang lain kebetulan saya lagi mau pakai yang X50 ya saya videokan lah ya seperti ini Hai Oke kabelnya nih copot seperti ini Hai Philip ini bukan Philip XHP50 tapi ini panasnya boleh dibilang lumayan ya ini sebentar panas banget nih ada drivernya juga panas banget nah ini ada drivernya di sini nih panas banget nih panas Hai ya apalagi yang XHP70 ya lebih ajib lagi terangnya selain perlu terangnya aja pada fokusnya ini harus bagus nih ya ini lumayan fokusnya nggak ada blank spotnya kalau yang di merek-merek lain yang murah-murah saya ngasih opi aduh terus terang juga memang harga XHP50 ini lebih mahal ya dia bilang iklan XHP70 tapi realnya ternyata XHP50 jadi tipenya seperti ini ya lednya Hai dia hanya dua dua led XHP50 eh satu led ini konsumsinya 2,5 Ampere di kalau 2,5 Ampere kali 12 volt Hai eh berapa tuh kalau tiga kali 12 36 berarti ini ya sekitar 30 watan ya 30 watan untuk satu lampu udah lumayan ya ini kalau mau lihat video saya yang lainnya pemakai Philip Jazz OLED Jazz ada di video YouTube saya di yang lainnya bisa ditonton Oke terima kasih halo 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 halo